Dan pemirsa untuk membahasnya lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami melalui saluran Zoom pengamat politik Adi Prayitno. Selamat siang Mas Adi, terima kasih atas waktunya. Selamat siang Maria. Baik, Mas Adi berdasarkan hasil hitung cepat beberapa lembaga survei, suara PSI ini kan berada di kisaran 2,8% begitu ya. Bagaimana Mas Adi melihat kenaikan suara PSI yang cukup tajam ini meskipun memang ada margin of error ya sekitar 1%? Apakah ini masih wajar Mas? Saya kira begini Maria, kalau kita membaca survei dan exit poll yang dirilis secara terbuka oleh lembaga survei, rata-rata perolehan PSI itu kan di kisaran angka 2,8%, margin of errornya 1%. Jadi kalau mau dihitung manis sebenarnya PSI, kalau mendapatkan suara 3,8% di akhir itu agak lumrah sebenarnya. Jadi kalau per hari ini misalnya PSI itu 3,2%, bagi saya itu masih dalam ambang batas margin of error yang diperdebatkan. Yang menjadi ramai itu kalau at the end of the day-nya PSI ini melampaui 3,8% dan lolos ke parlemen. Inilah yang disebut dengan anomali karena memang sejumlah lembaga-lembaga survei kredibel yang dirilis secara terbuka entah itu hasil survei ataupun exit poll menunjukkan bahwa apapun judulnya PSI itu sangat sulit untuk bisa lolos ke parlemen. Oleh karena itu, kalau nansalnya nanti PSI itu diumumkan sebagai partai politik yang lolos ke parlemen, tentu harus ada audit secara terbuka. Baik audit yang harus dilakukan oleh teman-teman siapapun nanti yang merasa dirudukan, terutama audit kepada KPU. Yang kedua adalah audit kepada teman-teman lembaga survei. Karena satu hal bagi saya Maria, lembaga survei ini kan cukup presisi. Dia memprediksi hasil pilpres sangat akurat, bahkan pilpres satu putaran itu akurat. Ketika memprediksi hasil pilih siapa yang menang, juara 1, juara 2, dan juara 3, itu sangat akurat. Kan publik bertanya-tanya, kenapa giliran memprediksi PSI, kira-kira lembaga survei ini kan nggak ada yang benar. Ini yang menurut saya anomali dan di luar batas kewajaran. Oleh karena itu, penting bagi saya sebenarnya kita tunggu nanti sampai pada akhir. Penghitungan suara dan PSI melampaui 3,8 persen, ini yang harus kemudian secara terbuka, entah itu lembaga survei ataupun KPU, harus diaudit secara terbuka. Ini untuk memberikan kepastian kira-kira siapa yang menanya error dalam konteks ini. Itu yang pertama ya.